Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Senang rasanya bisa menjumpai kalian semuanya Dan senang rasanya bisa memberikan Sedikit tutorial untuk Teman-teman saya Sahabat-sahabat saya dan Sobat-sobat JTB channel Dimana saja berada Mudah-mudahan kalian juga masih dalam Keadaan sehat walafiat Diberikan rezeki juga Yang berlimpah dan terus semangat Tetap beraktifitas Tutorial ini Memang HP nya sudah lama Redmi 4A Tapi tidak ada salahnya juga Saya juga ingin berbagi tutorial Cara pasang TWRP dan root Redmi 4A MIUI 10 Nah untuk bisa memasang TWRP pada Redmi 4A Redmi 4A kalian harus sudah Dalam posisinya UBL ya sudah UBL atau sudah unlock bootloader Nah kalau yang belum UBL atau yang belum unlock bootloader Kalian bisa menggunakan file Apa ya file TWRP tapi melalui test point Ya karena yang sudah UBL ini menggunakan fastboot ya beda Jadi silahkan kalian cek saja di deskripsi video ini Bahan-bahannya sudah lengkap ya Saya sediakan oke Untuk mempersingkat waktu saja Luangkan waktu kalian sebentar untuk subscribe channel saya Aktifkan juga notifikasi loncengnya Follow Instagram dan Facebook saya Nah langsung ya langsung kita ke TKP saja Nah seperti ini Redmi 4A Redmi 4A nya Coba kita cek dulu ya Perangkat ini sudah UBL atau belum Kita cek dulu sebentar Kita cek di menu pengaturan tentunya Pengaturan tentang telpon Versi Miwi kita tap beberapa kali Nah menjadi pengembang Kembali lagi Scroll ke bawah dan kita cari menu setelan tambahan Terus menu opsi pengembang Dan disini ada status Mi Unlock Nah sudah sudah UBL berarti ya Kalau disini sekali lagi Bagi Redmi 4A kalian yang belum UBL atau non UBL Kalian bisa menggunakan file TWRP recovery Melalui metode test point Ya nah itu Dan disini saya Sengaja ya Saya coba uji coba menggunakan Miwi 10 Nah seperti ini ya Versi Miwi nya 10 global Ya saya akan coba Mudah-mudahan bisa berhasil ya Bisa terpasang TWRP nya Nah setelah Coba eh sebentar Kita coba di mana ini Di setelan tambahan Opsi pengembang Nah kita aktifkan dulu ya Sebelum kita memasang TWRP recovery Melalui fastboot mode itu Kita aktifkan dulu Buka kunci OM nya Kita aktifkan Debugging USB nya Kita aktifkan dulu ya Nah ini memulai proses Pemasangan TWRP ya Nah seperti ini Kalau kedua fitur tadi sudah Ya sudah sudah aktif Kita langsung matikan saja Perangkatnya Kita matikan perangkatnya Lalu masuk ke mode fastboot Ya mode fastboot seperti biasa ya Saya yakin kalian sudah hafal semuanya Mode fastboot Xiaomi itu volume bawah Dan juga tombol power Seperti ini Kita tekan Kita tekan Keduanya Lepas kalau sudah getar Dan dia akan langsung masuk ke mode fastboot Seperti ini ya Kalau sudah mode fastboot seperti ini Kita tancapkan ke komputer atau ke laptop Nah seperti ini sudah ya Kita coba cek filenya Kita coba cek filenya Nah ini adalah ketiga file Ini sebentar ini Ada yang belum di copy Ada yang belum di copy Ini copy Nah disini sebenarnya Nah ini ada 4 file ya Ada 4 file Ini file LZ Flashernoverity Ini adalah file anti boot loop Jadi Wajib ini harus di install Di menu TWRP recovery Yang akan kita buat tadi Karena untuk mencegah boot loop Ya Dan ini Untuk menguji coba saja Ya Pixel experience ini Apa namanya Custom ROM Custom ROM dari Redmi 4 Arolex Ya Dan ini adalah File super su Ini opsional saja Kalau misalkan kalian langsung Menginstall Keduanya Antara TWRP Dan ngerouting Kalian gunakan super su Seperti ini Nah ini adalah File yang utamanya Yaitu file TWRP TWRP pada Redmi 4 Arolex Ya Nah untuk yang pertama File TWRP Ini Kita cut Ya Kita cut Cut Terus Letakkan atau pastikan Di folder Instalasi Minimal ADB Fast boot tool Nah Kalau misalkan Kalian Belum menginstallnya Silahkan kalian install dulu Minimal ADB Fast boot toolnya Terus Pastikan disini Sebentar ini Recovernya Buang dulu Nah pastikan disini Ya File TWRP Tadi File TWRP recovery Redmi 4 A ini Ya Seperti ini Setelah itu Setelah sudah selesai Dipasterkan Kita rubah namanya Kita rubah Atau rename namanya Menjadi Recovery nya Saja Seperti ini Nah Ya Ingat ya Awasnya Jangan sampai salah Ya Kalau misalkan salah Juga lagi Kalian tidak akan berjalan Ya Nah seperti ini Recovery nya Saja Ya Nah hasilnya akan seperti ini Recovery nya Saja Setelah itu Close dan kita buka Minimal ADB Fast boot toolnya Ya kita buka Buka dulu Terus Untuk langkah Atau perintah yang pertama Kita akan ketikan Fast boot device Untuk membaca HP ini Sudah terhubung Sebagai Android Bootloader interface Flash atau belum Ya kita coba ketikan Yang pertama Nah seperti ini Fast boot device Ya Kalau sudah itu Kita enter saja Disini sudah Serial.com Serial number Dari fast boot Dan ini Ada keterangannya Fast boot ya Nah ini yang pertama Yang kedua Kita ketikan saja Perintahnya itu Yaitu Fast boot flash Recovery Recovery Recoverty.img Jadi recovery nya Ada dua ya Coba nih Seperti ini Cara ngetiknya Nah seperti ini Fast boot Flash Recovery Recovery Titik.img Ya setelah itu Klik saja Enter Nah dia akan Langsung memasang TWRP Writing recovery Oke Finish Ya Berarti sudah selesai Ya Install TWRP Redmi 4 Arolex Ini Selesai Kita close dulu Minimal ADB Fast boot Ya Setelah itu Kita kembali ke HP nya Nah Kembali ke HP Untuk Lebih Lebih aman saja Kita lepas dulu Kabelnya Nah Karena TWRP Sudah kita buat Tadi Dan Biarkan Tampilannya Seperti Seperti Ini Ya Masih Masih pada Mode Fast boot Seperti Ini Tampilannya Kita Masuk Ke menu TWRP Recovery Yang sudah Kita Instalkan Tadi Ya Jangan Dimatikan Atau Biarkan Tampilannya Seperti Ini Kita Langsung Saya Jatakan Volume Atas Volume Atas Kita Tekan Terus Volume Apa Namanya Tombol Power Volume Atas Dan Tombol Power Seperti Ini Nah Selesai Dia Langsung Masuk Kemode Recovery TWRP Yang Sudah Dibuat Tadi Kita Swipe Dulu Kita Swipe Dulu Swipe Dan Kita Coba Cek Storrag Dari Internal Internal Red 4A Ini Apakah Ada Nah Disini Tidak Ada Dan Ini Ada Keterangan 0 MB 0 MB Jadi Tidak Mungkin Kita Akan Menaruh File Anti Bootloop Tadi Di Internal Memory SD Lalu Bagaimana Agar Bisa Diletakkan Di Internal Memory Ini Caranya Cukup Mudah Kita Kembali Lagi Kita Kembali Kembali Lagi Dan Kita Pilih Wipe Kita Pilih Wipe Menu Wipe Terus Pilih Menu Format Data Nah Disini Ketikan Saja Yes Yes Oke Tunggu Tunggu Sampai Selesai Jangan Ribut Kita Kembali Saja Kembali Kembali Nah Setelah Itu Di Tampilan Menu TWRP Utama Seperti Ini Kita Pilih Reboot Kita Pilih Recovery Dan Jangan Swipe Tapi Pilih Download Install Jangan Swipe Kita Pilih Download Install Dia Akan Langsung Masuk Ke Menu Recovery Tadi Ya Karena Tadi Sudah Kita Format Data Dan Mudah-mudahan Internal Storigenya Dia Akan Langsung Kembali Akan Seperti Biasa Kembali Kalau Misalkan 8GB Atau 16GB Ya Dia Akan Terisi Seperti Ini Nah Sudah Adakan Disini Yang Tadinya 0MB Sekarang Sudah Ada Beberapa S9 Berapa Ininya Jadi Sudah Ada Storage Sudah Ada Jadi Kita Bisa Meletakkan File Yang Kita Butuhkan Ini Disini Di Internal Storage Kita Kembali Ke Menu Awal Setelah Itu Kita Sambungkan Lagi Untuk Mengopi File Tadi Kedalam Memori Internal Ini Nah Seperti Ini Tapi Ingat Sebelum Kita Kopikan Kita Cek Di Device Manager Dulu Cek Di Device Manager Ya Sebentar Kalau Misalkan Disini Ada Tanda Kuning Ada Tanda Kuning ADB ADB Device Kalian Instalkan Secara Manual Saja Ya Nanti Akan Saya Sediakan Juga ADB Xiaomi ADB Driver Dan Disini Sudah Ada Nah Ini Android ADB Interface Jadi Sudah Terbaca Kita Close Dan Baru Kita Copy Copy File Nah Seperti Ini Filenya Ya Kita Copy Kan Saja File Antibut Loop Dan Super Su Ya Untuk Custom Rom Nanti Akan Saya Berikan Tutorial Cara Pasang Custom Rom Redmi 4 Rolex Ini Nah Kedua Ini Kita Copy Kan Kita Kopikan Terus Kita Pastikan Di Internal Memory Nah Internal Store Seperti Ini Kita Pastikan Disini Sudah Masuk Kita Close Lalu Kita Lepaskan Lagi Kabelnya Ya Ini Mengunci Ya Bukan Bukan Mati Tapi Mengunci Kita Takkan Tombol Power Nah Seperti Ini Swipe Terus Kita Pilih Menu Install Nah Disini Sudah Ada Dua File Untuk Langkah Yang Pertama Kita Instalkan Lazy Flasher Noverity Untuk Mencegah Boot Ya Kita Instalkan Dulu Lazy Noverity Swipe Ya Kita Swipe Kita Tunggu Selesai Ya Don Tapi Jangan Ribut Sistem Dulu Ya Ini Opsional Kembali Lagi Dan Ini Opsional Ya Terserah Kalian Mau Menginstall Sekalian Super Suhnya Atau Tidak Terserah Kalian Saya Akan Menginstall Nya Juga Sepersu Nya Swipe Terserah 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 Nah Sudah Selesai Sudah Setelah Kita Instalkan Routing Nah Sekarang Kalian Bisa Baru Baru Bisa Sentuh Ribut Sistem Ribut Sistem Tapi Ingat Jangan Diswipe Kita Pilih Download Install Ya Jangan Diswipe Kita Pilih Download Install Saja Download Install Dan Selesai Ini Adalah Cara Pasang TWRP Dan Route Redmi 4A Rolex Mi W10 Ya Nah Seperti Ini Sekali Lagi Kalau Misalnya Redmi 4A Kalian Belum UBL Atau Belum Anok Booster Kalian Bisa Menggunakan File TWRP Recovery Redmi 4A Rolex Metodonya Test Point Nanti Akan Saya Sediakan Di Deskripsi Video Ini Oke Nah Kita Tunggu Ya Kita Tunggu Nah Sepertinya Sudah Booting Awal Ya Seperti Ini Kenapa Lama Ya Karena Pada Saat Proses Mengembalikan Internal Storing Kita Kan Membutuhkan Format Data Jadi Otomatis Sistemnya Ke Format Dan Boot Up Nya Memang Agak Lama Jadi Tungguin Saja Ya Dan Sengaja Saya Percepat Juga Videonya Gading Agar Tidak Terlalu Terlama An Ya Kita Coba Setting Dulu Tidak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.